Daya penolakan panasnya seperti apa? Empat, transparansinya seperti apa? Maksudnya transparansi itu dia gelap apa enggak sih? Kalau anda suka gelap, bagus di siang hari Yang panas terik, pakai di berbagai macam mobil Dan berbagai macam mobil itu memang sengaja saya merkenya beda-bedain Biar ketahuan kan kualitinya seperti apa Cuman memang untuk di mobil saya yang ini Saya maunya sih yang pakai alatnya yang dari VQ Karena VQ dan Sonal Gear itu ternyata satu prinsipal Jadi kita dipinjamin alatnya untuk ngukur Nah ini Audi kan kita dapat standarnya dari sana nih Dari si manufakturer Nah kita kalor yang tembus dari kaca film itu Enggak, kalor yang tembus di kaca film itu Itu bener untuk berapa banyak panas yang tembus kan Nah tapi ketika kaca film itu menyerap panas Atau absorbing panas Dia akan kalau anda beli, memang beli yang the best ya Anda tahu apa yang anda dapat Kuas, enteng Pasti beres Dan nanti mobilnya Kagak pakai labil Terima kasih telah menonton! Hai telah lovers Baik lagi dengan saya, Long dari Dr. Mobil Di video kali ini kita diundang oleh Solar Guard dan VQ Untuk dikasih tahu gimana caranya sih untuk mengukur yang namanya kaca film itu masih bagus apa enggak Yang kita tahu itu kan kita ketika dari showroom atau kita baru beli mobil itu kan ditawarin kaca film nih Nah kaca film itu kita harus tahu nih Satu, fungsinya apa Dua, anda maunya kayak gimana Tiga, daya penolakan panasnya seperti apa Empat, transparansinya seperti apa Maksudnya transparansi itu dia gelap apa enggak sih gitu loh Kalau anda suka gelap, bagus di siang hari yang panas terik Tapi kan ketika malam hari itu kan anda jadi agak susah nih Kalau mau parkir indoor di dalam basement atau parkir di tempat gelap-gelap gitu loh Nah maka dari itu kita kesini dan kita memang dari tadi sudah diajarkan gimana caranya milih Dan kita diajarkan caranya ngetes dengan alat yang baik dan benar seperti apa Dan dari alat itu akan keluar angka Kenapa sih kok saya suka? Karena ya itu saya lebih suka mengetes sesuatu itu ada angkanya dan ada alatnya supaya dia biar dia jelas gitu loh Nah saya juga baru tahu dari mereka bahwa kaca film itu ada umur pakainya Jadi setelah berapa tahun itu sebaiknya kaca film itu dites lagi untuk kadar penolakan panasnya itu masih bagus apa enggak gitu loh Karena kenapa? Karena kalau misalkan dari baru itu dan anda udah pake bertahun-tahun itu biasanya makin lama akan makin panas gitu loh Nah beberapa merek kaca film itu kan ketika anda pake bertahun-tahun dia berubah ya dari misalkan awalnya warnanya biru gelap Ya kan jadinya dia agak coklat gitu Nah itu juga berarti udah saatnya diganti Nah hari ini kebetulan saya pake mobil saya dan memang saya maunya pasang yang benar-benar gelap Jadi saya pake salah satu produknya mereka yang namanya Black Phantom itu memang gelap banget Karena memang saya maunya pake yang itu untuk di samping dan belakang Kalau untuk yang depan saya tetep pake yang bening dan penolakannya saya pake yang 40% gitu loh Jadi nggak gelap ketika jalan malam-malam Nah problemnya adalah ketika kita mundur itu kan kita harus lihat nih kanan-kiri nih garisnya nih dan sebagainya macam nih Nah apalagi kalau di basement ya mau nggak mau anda buka kaca kalau anda mundur di malam hari Nah gitu aja sih cuman untuk prosesnya dan cara ngetesnya kita lihat yuk abis ini Thanks Nah disini kita mau ngukur kadar beforenya dulu pake alatnya yang dari Viku Karena Viku dan Solar Guard itu ternyata satu prinsipal Jadi kita dipinjamin alatnya untuk ngukur Nah ini Audi kan kita dapet standarnya dari sana nih dari si manufakturer Nah kita mau tau nih standar dari manufakturer itu nanti dapetnya berapa Nanti setelah di kelentek semua dan dipasang lagi baru itu dapet standarnya berapa lagi gitu loh Oke nah boleh dipasang nih oke Will pasang ini alat untuk ngukur seberapa banyak UV yang masuk Nah kalau di hop tuh Sekitar 105 sampai 110 lah ya Oke ini kalau misalkan tanpa apa namanya tanpa ini nih Seribu ya Jadi kan tadi kan tinggal seratusan tuh, seratus tiga puluhan tuh Nah itu kan tadi seribu tuh Samping dapetnya 600 630 Panas ya 500 sampai 600 lah kira-kira gitu lah Oke belah Oke 200 Nah nanti setelah kita ganti kita lihat lagi berapa hasilnya Nah cuman memang saya sih berasa pakai mobil ini sih kalau panas banget sih terik sih di dalam sih memang sih Kalau yang samping-samping memang saya pasangnya yang Black Phantom yang gelap Yang gelap banget Karena saya nggak suka yang nggak suka keliatan sih dari luar sih Jadi nanti kita lihat lagi hasilnya satu-satu Cuman saya dikasih rekomendasi memang untuk kombinasi berapa persen-berapa persennya Nanti saya tanya lagi tuh nanti saya jelasin lagi oke Selamat menikmati Nah kita hari ini ada di Solar Guard-nya dan di toko flagship-nya mereka Saya kasih tau aja yang dipasang di tempat mobil saya depannya tuh yang ini nih LX Series nih Nah LX Series itu penolakan panasnya sampai 99% dan kegelapannya dia 40% gitu Nah ini untuk yang terbaiknya versi mereka itu ini masih untuk kaca depan Untuk yang samping dan belakang saya kan minta-nya gelap nih dan memang maunya gelap nih Nah ini 80% namanya Black Phantom 5 Ini emang cakep banget sih gue liatnya juga udah naksir gimana gitu kan Terus Ultraviolet reject-nya juga sampai 99% dan infrared reject-nya 96% Nah ini tinggi banget gitu loh Dan setau saya sih di luar sana untuk kaca film yang hitam penolakan panasnya yang tinggi itu hampir tidak ada ya Setau saya sih ini doang sih nomor 1 sih Jadi harusnya this is still the best dan dengan warnanya still the best gitu loh Nah untuk kaca film itu sendiri saya pake di berbagai macam mobil dan berbagai macam mobil itu memang sengaja saya merknya beda-bedain Biar ketahuan kan kualitinya seperti apa cuman memang untuk di mobil saya yang ini saya maunya sih yang hitam-hitam-hitam sih Jadi bener-bener kinclong gitu loh keliatannya Karena kan mobilnya putih tuh putih lu pasangin hitam baru kinclong mantep gitu loh Nah mereka juga akan ngajarin kita disini beberapa alat-alat untuk ngetesnya gimana Kita nanti pelajari dulu baru nanti kita kasih tau oke Nah tadi saya baru diajarin karena main kaca film itu ada yang menyerap panas dan ada yang memantulkan panas Jadi ini adalah satu lagi se-alat testernya bukan hanya berapa banyak kalor yang tembus dari kaca film itu Enggak, kalor yang tembus di kaca film itu itu bener untuk berapa banyak panas yang tembus kan Nah tapi ketika kaca film itu menyerap panas atau absorbing panas dia akan lifetime-nya akan jauh lebih singkat daripada kaca film yang memantulkan panas Nah saya dikasih 2 sampel ya kan ini kaca film merek lain Yang ini yang kaca film LX70 yang kita pake nih di kaca depan mobil nih Nah ini alatnya itu namanya Cyclops cuman dia fungsinya itu untuk mereplika panas dari matahari Jadi yang satu ini kabarnya dia menyerap panas Kalau yang LX70 diklaim memang untuk memantulkan panas dari si solar guard itu Nah ngetesnya sih simpel ini kita masukin ke alatnya ke kaca Kita tahan dan kita sinarin pake simulasi dari sinar matahari itu Nah hasilnya nanti kita liat sendiri LX70nya sebelah kiri itu jelas sih tapi sih nanti ada keliatan Nanti ada ini ya sih Nah ini kita colok masuk Keliatan kan ya yang itu LX70 yang ini kaca film merek lain Kita nyalain kita panasin Nah liat tuh yang merek lain sudah mulai terbakar Terbakar ya dia pecah ya Kalau yang ini enggak loh Coba ya kita liat ya Wow bawangus Nih untuk yang merek lain tuh dia langsung kebakar karena dia menyerap panas Sebenernya bener sih konsepnya sih Jadi dari konsepnya sendiri memang ketika dia menyerap panas Udah pasti kan kalau dia menyerap panas sih ini yang nahan panasnya kan Jadi dia pasti udah akan ada flashpointnya Kalau yang ini memantulkan panas dan sama sekali enggak lecet gitu loh Oh keren ya gue baru tau sumpah ini gue baru tau keren 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 ini Nah jadi kalau besok mau beli kaca film Udah tau ya ada harga ada barangnya Jadi kalau anda beli yang murah ya sudah enggak apa-apa gitu kan Kalau anda beli memang beli yang the best ya anda tau apa yang anda dapet gitu loh Karena ini menurut saya ini sih keren banget sih ini bener-bener the best sih gitu loh Nah yang ini kita triple kaca film dari merek lainnya kita triple yang LX70 cuma satu biji doang Tetap bolong tuh Keren tuh Ini yang LX70 ya tadi kan kalau anda tau tadi ini kita switch ya bolak-balik ya gitu loh Jadi emang bener-bener kita tuker Ini yang dari kompetitor tuh mau dilihat Satu, dua, tiga Tiga lembar tetap bolong Ini tetap cuma satu lembar Dan yang kita pakai dari tadi dan enggak bolong-bolong Nah ini efeknya nanti ketika kaca film itu menyerap panas Berarti kan panasnya stay di kaca Ketika kaca stay di kaca Kaca itu akan menjadi getas dan menjadi lebih mudah untuk pecah Jadi ketika anda jalan di jalan tol kenceng Tiba-tiba ada kerikil dari depan Itu kaca akan lebih mudah retak gitu loh Efeknya Nah makanya kenapa pemilihan kaca film yang bagus itu berpengaruh ke Gampang retak apa enggak kaca anda Makanya bener sih, itu bener sih Kadang-kadang saya juga heran sih Kadang-kadang temen saya yang punya mercy Malah kacanya lebih gampang pecah gitu loh Nah sedangkan kita yang pakai Avanza Yang pakai Honda-Honda biasa gitu loh Itu kok ya ada kasusnya Cuman kok enggak sebanyak itu Ternyata memang temen saya yang pakai mercy itu Dia pakai kaca filmnya bukan yang kaca film bagus gitu loh Emang dia juga ngomong kalau pakai kaca filmnya yang biasa aja Dan dia gelapin sih depannya sih memang sih Dia bikin gelap sih Dan itu memang udah pecah dua kali Gara-gara kena kerikil di tol Nah cuman dari sini jadi kita tahu Why-nya nih Kita tahu sebabnya nih Ini keren banget sih Bener-bener keren banget tuh Nah setelah dipasang Kita tes lagi kan nih Ini kan tadi di depan Tadi sebelumnya berapa tuh 100 lebih ya Tuh Tuh Dia lumayan turun 10 poin kalorinya untuk yang di depan Tadi kan 110 lah nilai ya Ini sekarang turun tuh 110,90 Nah oke lah ya Dia turunnya tidak terlalu signifikan Cuman memang turun Karena memang saya Sebelumnya itu memang saya pakai yang mirip-mirip sih Daya penolakan panasnya Tapi ini jelas sih lebih turun sih Daripada yang tadi sih average-nya Oke untuk samping Wheel Samping wheel Panas loh itu Nah ini berapa nih Gila ini sih gelap banget sih Sumpah Yang tadi kan masih seribuan kan Ini tinggal 50 dong 60, 40 Tadi tinggal 40 dong Gila Ini sih mantep banget sih Tuh Kalorinya tinggal 34, 35 Gila sih Mantep banget sih ini Itu koma ya Ada titiknya ya Tuh Mantep ya Jadi balik lagi Ilmu kaca film ada Jadi kalau saya kan Kita kan fokusnya memang di Doktor Mondo kan fokusnya memang di engine AC, performance Ya kan Ilmu kaca film ada Makanya kan saya sebenarnya kan Gak pernah nih Bikin-bikin barang-barang begini Ini saya juga gak di endorse Saya ini bayar Bukannya saya digratisin Nggak Ini saya bayar ada transaksinya Cuman maksudnya Saya tuh sukanya mencari tempat-tempat yang Bisa dibuktikan secara saintifik gitu loh Gak cuman abal-abal doang Tadi kan kita udah liat ya Dari sisi ininya juga berbeda Udah hasilnya Kemudian ketika dibakar juga Indikasi alat yang dimasukin alat cyclops itu juga kebakar Yang satunya enggak gitu kan Nah itu tuh yang bener-bener bisa membuktikan bahwa Ini barang tuh bagus gitu loh Nah tapi balik lagi Ada harga ada barang Saya gak akan sebut Apa yang saya pakai Kaca film apa yang saya pakai sebelumnya Karena memang Saya gak mau menjelek-jelekkan sebuah brand Tapi yang jelas saya pakai ini Karena memang bagus gitu loh barangnya Dan balik lagi sih Ada harga ada barang sih memang sih Jadi sekian dulu penjelasan Leng Dokter Mobil untuk Kaca Film Thanks Jangan lupa subscribe Like dan komen di Youtube-youtube kami Thanks